Tafsirnya Kalau kau berpuasa Pasti kau takwa Kalau kau dengar Pasti kau dapat Rahmat Kalau Quran dibacakan di rumah Rumah itu dapat rahmat Kalau Quran dibacakan di kamar Kamar itu dapat rahmat Kalau Quran dibacakan ke orang Orang itu dapat rahmat Ini orang tak dibacakan Quran Tapi dalam kepalanya Quran, dalam otaknya Quran Dalam hatinya Quran, dalam jantungnya Quran, dalam ubun-ubunnya Quran, maka dia adalah Quran berjalan, siapa itu? Inilah dia anak-anak muda Dari Pontianak Nah untuk anak-anak kita pengapal Quran Pengapal-pengapal Quran Makannya cuma sekali Sehari Pak Ustaz Oh dia mereka Bukan diet Peras itu tak ada Akhirnya dikumpulkanlah Peras 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 Ustaz sudah ceramah Sedekahlah kalian Obati orang yang sakit Dengan bersedekah Ada yang sakit Sedekahlah Maka jamah pun sudah siap Dia ambilnya beras Diletakkannya di balik pintu Menunggu siapa yang datang Jeput beras Ini ku tunggu nih Pak Ustaz Kalau datang tim Ustaz ke rumah ini Minta beras Akan ku berikan Ku tunggu 24 jam Kalau tak ada Ku balikkan ke dapur Tak ada tim dari masjid datang Tim Ustaz itu pun dah balik Ke Pekan Baru Riau Oh dah Berasnya balik Kemana Ya ke tempat asalnya Ke Baskob Gerai spukar Dicucinya Beras itu dimasaknya Dalam hatinya berkata-kata Kenapa kau tak sedekah beras Kenapa kau tak bagi beras Bukan salah aku Tim Ustaz itu tak datang Tapi di perjanak tidak begitu Selesai pengajian Datanglah tim penjeput beras Assalamualaikum Waalaikumsalam Buka pintu Mana berasnya Sudah siap di balik pintu Nah ambil Beras yang paling enak Yang paling nyaman Yang paling sedap Yang paling indah Kalau ngasih beras Kasihlah beras Yang enak di leher kita Itu juga yang enak di leher Anak yatim Fakir miskin Dan doa Betul apa betul Jangan di leher kita Beras paling enak Yang dikasihkan beras catu Beras patah-patah Bercampur beras itu sama kutu Bercampur beras itu sama Itulah yang dimakan mereka Kau tidak akan dapat kebaikan Sampai yang kau berikan itu yang paling kau suka Yang paling kau cinta Kau tidak akan beriman Sampai kapan Sampai kau sayang kepada saudaramu Sama macam sayang pada diri sendiri Kalau kau tempeleng pipimu ini Perih Begitu juga Kalau kau tempeleng pipi orang Kalau kau cubit kulitmu ini Sakit Begitu juga Kalau kau cubit Kusat sawat di atas mimbar Bersuara menggelegar Selesai Siapa yang menjemput ke rumah-rumah Yang menjemput ke rumah adalah Anak-anak muda Yang sudah lulus Fit and proper test Melalui solat subuh berjamaat Berjamaat Bagaimana cara mengetesnya Apakah cukup dengan fit and proper test Tak cukup Bagaimana cara mengetes anak-anak muda yang ini Tidak ada cara lain Kecuali mengetesnya Dengan yang diajarkan Sayyidina Wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Dengan cara apa Kalau kau saksikan dia datang ke masjid Subuh ke masjid Suhur ke masjid Asar ke masjid Maghrib ke masjid Terbit matahari dia ke masjid Tenggelam matahari dia ke masjid Bergeser matahari dia ke masjid Saksikanlah Dia adalah orang-orang yang soleh Makanya anak-anak muda yang belum ke masjid Mudah-mudahan ke masjid Yang sudah ke masjid Mudah-mudahan istiqomah Tapi setelah dari masjid ini Kami mau ngapai Pak Ustadz Datang ke masjid Habis itu pulang Pergi ke masjid Pengajian Habis itu pulang Mana tantangannya Tak ada adventure-nya Tak ada challenge-nya Kami ini anak muda Hawa nafsu bergelora Jantung berdeguk keras Barak bergelora Mendidih Pak Ustadz Apa tantangannya Anak-anak muda Mesti dikasih tantangan Sebulan kau bisa Ngumpulkan beras berapa Sebulan kau bisa data berapa Di Pontianak ini Anak yatim Pekir miskin Akhirnya ini Dijalankan di Pontianak Anak-anak muda berkumpul Selat subuh berjamaah Tiga bulan Lima bulan Enam bulan Setelah itu diajak dia berkeliling Bersebaranlah program-program Paskas Pasukan awal soleh ini Sampai ke Yogyakarta Sampai ke Palu Sampai ke Bandung Pulau Jawa Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Dari mana asal-muasalnya Asal program mengumpulkan beras ini Dari Pontianak Bang gata jadi orang Pontianak Yogyakarta Saya tanya Berapa kalian mengumpulkan beras Tiga puluh ton sebulan Dari mana ide ini datang Dari Pontianak Masjid Monzalan Mubarakat Menebarkan relawan-relawan Pakai jaket warna biru Tutulis Di dada tulisan putih Paskas Pasukan amal soleh Bukan pasukan amal somat Di Bandung Mengumpulkan beras Saya sampaikan Paskas di Bandung Mengumpulkan beras Sembilan puluh ton Rupanya salah Salah Pak Ustaz Bukan sembilan puluh Berapanya Tadi malam impul terupdate Terbaru Diupgrade Rupanya paskas Bandung Sudah mengumpulkan beras Seratus ton Takbir Orang anak muda Yang besar lar Dididik di Pontianak Bisa bermanfaat Sampai ke Palu Tahu Palu Bukan martil Palu di goncang gempa Hancur Saya di Palu lah Menengok batang kelapa Pindah bergeser Sampai Hampir sekilo Semua yang menengok Semua yang menengok Empat batang kelapa Macam menengok Anak kucing Muncul masalah baru Kenapa? Karena Likwifaksi Namanya Perjalan tanah itu Perjalan Hancur Tapi batang kelapa Empat ini Tak tumbang Setelah selesai Muncul masalah baru Siapa yang punya Pokok kelapa Sekarang Karena udah Bepindah Apa yang terjadi? Datang pasukan Amal soleh Berkumpul disana Mengumpulkan beras Terkumpul Di Palu 35 ton Hebat 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 Oleh sebab itu Menjadi orang Pontianak Menjadi kebangkaan Jadi kalau ada anak-anak muda Pontianak Yang subuh berjamaah Mantap Ada anak muda Pontianak Yang hebat Dalam mengumpulkan beras Keren Ada anak Pontianak Yang masih sakau Bawa ke sungai Nah mudahan Dimakan iyu Sebenarnya Yang dimulai Kejam kali Ustaz Enggak Saya ada masanya Saya serius Ada masanya Tidak Yang beras tadi Serius Tapi yang mencampakkan Dia ke sungai tadi Serius Serius juga Terakhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sabah Atun Tujuh golangan Yuhilluhum Allah Dapat naungan Allah Hari itu Tak ada naungan Tak ada kubah Tak ada atap Tak ada tenda Tidak ada kubah Di padang Masyar itu Tak ada kubah Di padang Masyar itu Yang tukang kubah pun Mati Tak bawa kubah Pernah Tukang tenda Mati bawa tenda Tak ada Yang dibawanya Hanya Sekaya-kaya orang Paling banyak Tujuh lapis Tak pernah Saya tengok Tukang Toko Tektil Membawa kain Sampai tiga guluk Tadi Toko apa Dari Ustaz bilang Toko tektil PKS Pak Ustaz Toko S Tak ada Yang dibawa Yang dibawa Yang lahat Di Pontianak Karena disini Tanahnya rawa Begitu digali Kemalian Peletakan batu pertama Di pesantren Nurul Jadid Peletakan batu pertama Oleh Ustaz Abdul Sawa Dalam rangka Pembangunan masjid Nurul Jadid Dimana-mana Kalau saya meletakkan Batu pertama Letakkan dulu Semennya Habis letakkan Semen Letakkan batu Banyak lah Yang saya letakkan Tak ingat Saya saking banyak Tapi semalam lain Saya tengok Ketempat Peletakan itu Petak Terair Terus saya tanya Cimana Pak K Jumplungkan aja disitu Pak Ustaz Ambil lah batu Ambil lah Ambil lah Dalam mati Saya Mak Kalau sempat mati Dia beri Pontianak Begini juga Jumplung ke dalam Apa yang kita bawa ni Tak ada Ma'akal Sayang kau makan Ba'afna ita busuk Wa'amal abis Sayang kau pakai Ba'afna ita lapuk Wa'amal tak sodak Sayang kau sedekahkan Itu yang lah Kau bawa Hari esok Yang kau makan busuk Yang kau pakai lapuk Yang kau sedekahkan Itu yang kau bawa Di hari esok Yang tadi memasukkan duit Ke plastik-plastik Ke kantong-kantong Warna hijau tadi Yang tadi memasukkan duit 50 ribu 100 ribu Di kantongmu ada 1 juta Yang kau masukkan 100 ribu Yang kau bawa pulang 900 Bawa lah 900 Bawa lah Bawa lah Bawa lah pak Baru percaya Ustaz yang ceramahnya Menakutkan Teror Saya ingin menyelamatkan umat ini Salah saya Tiga orang aja bilang Tidak salah Yang lain salah Anak muda Mesti dikumpulkan Dimas Anak muda Berkumpul di warung kopi Musibah Anak muda Berkumpul di karaoke Musibah Anak muda Berkumpul di warnet Musibah Sampai kau Kumpul di warnet Ini pak ustaz Ada beban dari sekolah Kan kami sekarang online semua Aduh Tapi sebatas tugas aja nak Lebih dari situ Nanti rusak otakmu nak Berapa banyak anak muda Tak peduli sholat Tak peduli orang tua Tak peduli ulama Tak peduli zikir Tak peduli masjid Habis apa? Game online Pagi petang Siang dan malam Habis paket Berhenti Pergi ke dapur Bawa perang panjang Ma Duit Ustaz Tolong ke rumah saya Pak ustaz Ada apa Pak Haji? Tolonglah kalau bisa Pak ustaz Ada waktu datang ke rumah saya Ada apa Pak Haji? Rukiah Pak ustaz Aku tak pandemi rukiah Tolonglah Pak ustaz Ngambil barokah Pak ustaz Yang mau di rukiah Ini siapa? Anak saya Pak ustaz Kenapa sakit dia? Kena game online Aku seumur umur Belum ada Mengambil doa Untuk menjauhkan game online Kalau doa rukiah Saitan ada Tapi untuk game online Tidak waktu lagi Pak Haji Allahumma inna Auzubika Men game online Yang membelikan HPnya siapa Pak Haji? Aku Pak ustaz Yang membelikan paketnya Siapa Pak Haji? Aku Pak ustaz Yang membiarkan dia Kunci kamar main Pagi petang Siang malam Sampai tak peduli sembahyang Sampai tak mandi-mandi Siapa itu Pak Haji? Aku Pak ustaz Sekarang anak itu Kena setan Siapa yang salah? Pak Haji Pak ustaz Aku pula salah Untung setan dirasuki setan Kalau dirasuki setan Aku hantukkan kepala Bapak Tegu Tiang Kitalah yang salah Kalau ada yang mengatakan Kenakalan remaja Kalau ada yang mengatakan Kenakalan anak muda Yang betul adalah Kenakalan ayah-ayah Kenakalan emak-emak Betul atau salah? Temu anak muda mengaku Yang orang tua Pas ku tanya tadi Kenakalan orang tua Tak setuju Dia mau bilang tak setuju Dia takut anak muda banyak Tapi di Pontianak itu tak ada Pontianak ini anak mudanya Ke masjid Habis selesai dari masjid Baru dia main game online Masjid secantik ini Masjid semegah ini Masjid seperkasa ini Dari luar Kami berjalan Setiap lewat di depan ini Pasti melihat masjid cantik Memukau luar biasa Kuahnya Terhampar luas Lampunya cantik Salahnya tak hidup Memang tak perlu Karena sudah terang Mubazir Jangan sampai masjid yang Ramai ini Yang megah ini Yang cantik ini Jamahnya lebih banyak Tiang daripada orang Satu dua tiga Empat lima enam Tujuh Lapan sembilan Sepuluh Tiang Tiba-tiba jamaah Cuman Muazzin Bilal imam Makmum tiga orang Itu pun yang satu Itu duduk Itu tidak akan terjadi Di Pontianak Sampai hari kiamat 2030 Belum Mati Itu bukan urusan kita Tak usah diurus Mati Yang kita urus Apa bekal Sesudah Mati Yang dua ini Balik ke rumah Dinimu cantik Memukau Kalau berjalan Dia di pinggir jalan Habis angkot-angkot Menabrak Yang listrik Saking cantiknya Kau mendapatkannya Bukan main Lautankanku seberangi Bukitkan kudaki Musjidku lewat Ketika kau mati Datang oleh kalmahut Kau sakratul maut Mati yang kau Mau dia ikut Kedalam yang lahat Agak semalam Buk Mau ibu ikut dia Agak semalam Buk Tidak Menangislah dia Di tepi kubur Pas mau dimakamkan Dibacakan Doa Menangis dia Di tepi kubur Abang Kenapa kau cepat Begitu cepat Pergi Ustaz-ustaz Habib-habib Saya tengok Mereka tahan itu Kalau ada orang Nangis di tepi kubur Disuruhnya panggil Tahan Bawa ke sana Bawa Kalau saya enggak Kalau saya post drama Di tepi kubur Ada orang gitu Saya suruh masuk Biarkan dia masuk Akhiri sandiwaramu Yang dua Yang dua ini balik ke rumah Anak balik ke rumah Menantu Paling cepat balik ke rumah Cucu-cucu Balik ke rumah Dua-tiga hari Barulah dia datang Lagi ke kubur Anak pakai baju hitam Jilbab hitam Sepatu hitam HP hitam Semua hitam Kuku hitam Pasukan ziarah Men in black Biar jauh senang ini Keluarga pulang Anak menantu pulang Istri pulang Sepupu pulang Kerabat pulang Handai tolan pulang Siapa itu? Awal so Awal so Tiba-tiba Di samping makam Abdul Somad Datang sesosok Anak muda Sendirian ini Pilih yang lahat Paling gelap Paling dingin Paling sejuk Tak ada apa-apa Sendirian Datang anak muda Who are you? Kau ini siapa? Akulah amal solehmu Akulah kaki yang kau langkahkan ke masjid mujahidin Akulah yang kau berikan dulu sedekah pakir miskin Amal-amal kita itu berubah menjadi anak muda yang akan menolong di tengah kesepian kita Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari azab kubur Tapi kalau kau tak beramal Kalau di waktu malammu kau masih terjaga buka mata Masih nampak jam dinding Bangunlah Ambil wudhu Solat sunat wudhu Solat sunat taubat Solat sunat tahajud Solat sunat hajat Solat sunat witir Pacaya sin Istighfar Kalau nanti malam kau tidur Tiba-tiba matamu terbuka Kau tengok TV masih hidup Niatmu menonton TV Rupanya TV yang menonton kau Matikan TV Pergilah ke kamar mandi Berwudu Ada saatnya nanti ketika kau bangun Gelap Handphone tak ada TV tak ada Jam tak ada Yang terdengar hanya suara Marabbuka Ada masanya Saat itulah kau ingat Abdul Somat Tapi saat itu aku tak mengingatmu lagi Siapapun tak bisa menolong Yang bisa menolong hanya Amal soleh Saat ding light Illah al-lazina amanu Wa'amilu al-salihat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika Saat kita katakan Ya Habibi salam alaika Ya Habibi orang yang paling aku cinta Salam alaika keselamatan untukmu Maka walaikat membawa salam kita itu dari Pontianak ke Masjid Nabawi Disampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Muhammad ya Rasulullah Inilah salam dari umatmu di Pontianak Kira-kira Nabi Muhammad senang apa tidak Bahagia apa tidak Inilah orang yang ku doakan 14 abad yang lalu Yang ku katakan mereka akan minum dari telaga aku Mereka tak akan haus untuk selamanya Saat itu sahabat bertanya siapa mereka Ya Rasulullah Amanubi walam ya rauni Mereka percaya kepada aku Padahal mereka tak pernah menengok aku Nabu Bakar berjumpa denganku Satu gua denganku Umar bin Ottom sama denganku Usman bin Affan mengambil kehartaan untukku Tapi mereka di Pontianak Tak pernah berperang bersamaku Tak pernah sholat bersamaku Tak pernah menengok aku Tapi dia percaya kepada aku Kita insyaAllah diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tangan kami terlalu hina untuk bersalaman Dengan tanganmu ya Rasulullah Mata kami terlalu banyak dosa Untuk melihat wajahmu ya Rasulullah Tapi hati kami amat sangat rindu Ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah Jadikan anak-anak muda ini semuanya Pencinta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mereka akan perjuangkan agama Allah Takbir Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin Yang mencintai masjid Mereka akan jadi orang-orang kaya Yang menyecolahkan anak yatim Mereka akan menolong Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Siapa yang murtad Ditinggalkan di agama ini Maka akan dijanjikan Allah Digantinya Dikanti Allah dengan segala Anak-anak muda Allah cinta kepada mereka Mereka balas cinta Allah Mereka menolong agama Allah Dengan artah mereka Dengan nyawa mereka Mereka tak takut sedikitpun Laumata laim Tak takut mereka kepada siapa yang mencaci maki Dan mengejek mereka Karena tujuan mereka hanya La ilaha Itu yang perlu kita siapkan untuk dunia ini Ada pun yang lain Yang lain itu hanya bunga-bunganya saja Hanya aksesoris-aksesoris semata Mudah-mudahan segala amal kita ini Untuk mencari rida Allah Mudah-mudahan amal kita ini Semuanya diberikan Allah Rida dan istiqamah Kalau kau lihat ada orang Yang si'al-alma Berjalan di atas sungai kapuas Yang tiru fil-awah Terbang di atas awan La saksar Jangan kau tertipu Pandanglah pada istiqamahnya Salat berjamaah Mana tahu nanti ada orang Jalan di atas air Terbang di atas awan Jangan kau ragu Jangan kau takut Jangan kau cemas Jangan kau terpukau Kalau cuman terbang di atas awan Batman, Wonder Woman, Spider-Man pun bisa Tapi ada yang mereka tak bisa Apa itu? Istiqamah Istiqamah Tapi istiqamah susah Kalau tidak berjamaah Kalau mau istiqamah Mesti berjamaah Berjamaah Yang sudah tobat-tobat Jangan tobat sendirian Gabungkan diri berjamaah Kalau dari komunitas mana? Komunitas Viker Subuhan Mantap Mana motornya? Top 70 Anak muda ganteng motor Top 70 Memang top 70 Pak Ustaz Tapi mesin pesawat Tampak Pesawat televisi Kau dari komunitas mana? Saya dari komunitas Hijabers Pak Ustaz Tapi kau laki-laki Kenapa hijabers? Dulu aku pernah jadi bencong Pak Ustaz Sekarang Masih bencong juga Pak Ustaz Oh berarti belum hijrah Bencong apa kau? Bencong Sariah? Mana ada? Kau dari tadi di Mesir saja berzikir Tak ada keluar-keluar Tak ada usaha Tak ada buka toko Tak ada jualan Kau ini kenapa? Aku sudah hijrah Pak Ustaz Jadi kalau hijrah itu bagaimana? Ya macam inilah Pak Ustaz Bawaan mau mati saja Kalau dulu sebelum hijrahnya Dia rapat ke toko Rajin bisnis Maka setelah hijrahnya Apakah dia meninggalkan tokonya? Tidak Bedanya dulu waktu di toko Tipu-tipu Boong-boong Kilo-kilo di toko Itu tak ada yang jujur Kalau nampak disitu Genap sekilo Sampai di rumah Tujuan setengah Tapi setelah dia hijrah Dia semangat Dia jujur Dia amanah Hasil dagangnya Untuk sekolah Tahfiz Quran Untuk anak yatim Dan duafa Maka beda orang Setelah hijrah Dengan sebelum hijrah Bukan pada tampilan Bukan pada pembawaan Tapi kemana target hidupnya Yang dia lakukan Hanyalah mencari Ridha Allah SWT Enaknya ceramah Di masjid Mujahidin Pontianak Jamnya itu Ini jam ini Bagi kalian yang tak pernah naik ke sini Aku kasih tahu Ini jam Nampak Tadi dimulai jam 4 4.5 Sekarang 5 4.5 Pas satu jam Ini Masjid ini Kalau tak ada jam disini Bahaya Pas pula penceramah Lupa bawa jam Beginilah dia tengok Disangka jam Mereka mencari jam Itu maka dipasang 5 Habis waktu kita Sebetulnya bahan saya ini Banyak lagi Tapi Nantilah kita sambung 2000 berapa Al-Fatiha أعوذ بالله Pulang kami dari majlis ini Dalam keadaan bersih Dari dosa Al-Fatiha Al-Fatiha Jadikan kuburnya Salah satu dari Taman-taman Surgamu Jangan jadikan kubur mereka Salah satu dari Lobang nerakamu Allahumma khfaz syababana Min kulisuh Wasyar Jaga anak-anak muda kami Dari segala perbuatan Masyiat dan dosa Allahumma defa'annal Ghala Wal wabak Wal fahsyak Wal riba Wal zina Wal munkar Selamatkanlah Anak-anak muda kami Dari riba Dari zina Dari LGBT Dari perbuatan Keji dan mungkak Allahumma ja'al Azal Balada Baladan Amina Jadikanlah Pontianak negeri Yang aman Damai Tentram Terbuka Pintu rizki Dari segala penjuru Ya Allah Allahumma rzuqna Rizqan halalan Tayyiban Mubarakan Fi Berikanlah kami Rizki yang halal Berkah Supaya kami Bisa berwakaf Berzakat Berimpah Dan bersadaqah Jadikan kami Orang yang Menegakkan Salat Wa min zurriyatina Sampai anak cucu Keturunan kami Sampai hari Kiamat Ya Allah Abbanafirlana Dhanubana Ampunkan dosa kami Wali walidina Kedua orang tua kami Wali masyaihina Tuan-tuan guru kami Wali aimatina Salihin Pemimpin-pemimpin Kami yang salih Wali man hadarana Semua yang hadir Di majlis ini Wali ikhwanina Alladzina Sabakuna Biliman Allahumma ja'al Bana ana Bana tina Minas salihin Was salihat Jadikan Anak-anak kami Anak yang salih Dan salihah Min hufazil Quran Wal hafizat Menjadi Para penghafal Quran Mereka akan Menolong Agamamu Dengan Harta dan Nyawa Mereka Mereka Ya Allah Jadikanlah akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Malaikal maut Menjabut nyawa kami Yang keluar dari mulut kami La ilaha ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana Atina Fiddu Dunya Hsana Wabil Akhirat Hsana Pulang dengan tenang Ambil sampah-sampah Tunjukkan kita agama yang damai Yang suci, yang bersih Kubar dengan berselawat Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu ala